Hai semua Assalamualaikum kali ini aku akan membagikan resep dan cara pembuatan sup ayam kembang tahu ikuti terus videonya ya pertama tumis 4 cium bawang putih yang sudah aku haluskan ya tumis bawang putihnya sampai harum dan warnanya menguning setelah seperti ini lalu masukkan 6 potong ayam ini aku pakai pahanya 3 piece dan sayapnya 3 piece tapi untuk sayap aku belah menjadi dua ya tumis ayam berserta bawang putihnya sampai ayamnya berubah warna ini ayamnya sudah berubah warna lalu akan aku masukkan 1 liter air masak ayamnya sampai airnya sudah mendidih dan ayamnya sudah empuk ini airnya sudah mendidih akan aku ambil ya busa-busanya jika sudah selesai lalu akan aku masukkan dua buah wortel yang sudah aku potong-potong ya setengah aku bungkus kembang tahu ini kembang tahunya sudah aku potong-potong ya dimasak kembali sampai kembang tahunya berubah warna kalau ini aku masukkan langsung ya kembang tahunya jika ingin direndam dahulu dengan air hangat juga bisa ya jadi lebih cepat sesekali diaduk seperti ini dan ini kembang tahunya sudah agak berubah warna ya Hai ini kembang tahunya sudah lembut dan berubah warna ya lalu aku masukkan 1,5 sendok teh garam 1,5 sendok teh kaldu bubuk 1 sendok teh lada bubuk dan 1 sendok teh gula pasir ini diaduk terus ya sampai semuanya tercampur dengan rata ini supnya sudah matang lalu aku masukkan satu batang daun bawang daun bawangnya aku masukkan terakhir agar tidak terlalu layu ya dimasaknya pun hanya sebentar saja ini sup ayam kembang tahunya sudah matang ya lalu aku matikan api kompornya dan akan aku sajikan di mangkuk saji ini dia sup ayam kembang tahunya semoga video ini bermanfaat terima kasih